Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobi dan salam satu laras ya teman-teman di video kali ini saya akan coba memperlihatkan retika dari teleskop yang seri Markul ya ini teman-teman yang ukurannya 416 x 44SF FFFF dan ini sudah saya fokuskan ke jarak 34 meter dan hasilnya cukup bening ya teman-teman view nya juga luas dan cukup bening juga ya ini maaf ya rumah saya di pinggir jalan jadi agak berisik dikit mantap ya seri ini cukup untuk bisa diajak hunting ataupun long rangean ya teman-teman dengan retika yang tipis view yang luas kita bisa kecilin dari hp nya dan ini normal paling kecil ya dan ini sudah saya pakai zoom 16 teman-teman mantap ya kalau ada buruan terkukur langsung headshot ini apalagi kalau senapanya ngumpulin ya oke teman-teman langsunglah kita tunggu ngesut burung emprit disini siapa tahu ada ya biar lebih ketahuan view dari teleskop ini kalau ada target apakah buyar ataupun tidak ya lanjut ya teman-teman kita langsung tunggu burung-burung emprit yang hinggap di rang-rang ini dan seri teleskop markur ini sudah tahan getar ya teman-teman tahan air juga dengan kelengkapan mounting double baut ada tipe markurnya dan sun head terus kunci L atau news box dan lain-lainnya dan untuk reticle ini ikut membesar dan ikut mengecil ya tergantung kita main zoomnya teman-teman ini sudah saya pakai zoom 16 biar agak kelihatan ya reticlenya karena sangat tipis ya ini teman-teman menurut saya sih untuk hunting oke-oke aja ya dengan kebandelannya sudah teruji juga saya sudah buktikan tidak pernah robah walaupun robah paling satu klik ya satu klik dua klik ya cukup enak untuk dibawa hunting tahan getarnya lumayan bisa dilihat ya video-video yang lain menguji teleskop markur seri ini dan seri ini juga terlaris ya dengan pasaran di bawah 2 juta sudah terlaris sudah banyak dicari orang juga dan sekarang stoknya sudah menipis di importirnya teman-teman oke teman-teman kita lanjut aja untuk coba menyanggong buruan-buruan kecil siapa tahu ada yang mau hinggap di rang-rang ini ya teman-teman biar kita shot satu persatu oke lanjut teman-teman oke teman-teman buruannya gak ada yang datang ya tadinya kita mau cari view untuk buruan dan ini sudah saya buka kameranya kamera moncam dan inilah penampakan dari seri teleskop yang saya kasih penjelasan tentang retikanya teman-teman markul yang 416x44 SF FFF saya sudah memakai zoom 16 teman-teman dan ini penampakannya mantap ya untuk retika dan untuk bobot juga cukup ringan untuk hunting juga enak ya teman-teman masih tak hanya getarnya itu luar biasa saya sudah uji kemampuan teleskop ini dan untuk locks to red dia mempunyai locks yang bisa ditarik dan seperti ini ya teman-teman kalau kita mau memutar locks to red dari seri markul kita tarik ke atas lalu kita putar kalau mau kunci kita tutup lagi oke teman-teman dan locks to red yang untuk memutar kiri kanan juga masih sama ya teman-teman kita buka seperti ini caranya kalau sudah bunyi langsung kita putar kalau sudah kita kunci lagi langsung tutup sangat simpel teman-teman untuk hunting dan ini bundle sekali ya bisa di uji nanti sama teman-teman yang punya teleskop seri markul yang saya view ini yang saya review ya yang ukuran 416x44 SFF ya ini beratnya sekitar kemarin saya timbang itu 6 on saya lebih ya dan teleskop ini saya pakaikan ke unit yang punya saya yang GTX gen 2 ya teman-teman yang seri tetikal masih cukup mulus dan ini jarang saya bawa belusukan paling seminggu sekali ya teman-teman jadi masih terawat karena baru sebulan mungkin ini chambernya beres oke teman-teman segitu saja review dari teleskop markul yang seri 416x44 SFF dengan retikel yang jernih view luas dan sangat mumpulin diajak hunting teman-teman mantap semoga membantu ya video saya tentang retikel dan penjelasan teleskop markul ini mantap ya teman-teman jangan lupa yang suka di like yang gak suka abaikan saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh